selamat menikmati kegiatan kita untuk kali ini adalah bagaimana cara kita untuk membibis pakan karena pembibisan pakan ini adalah kunci supaya ikan itu sehat dan gampang mencernak pakan sehingga dapat menimbulkan kualitas daging dan kesanakan ikan yang prima nah disini kita sudah mempersiapkan pakan sebanyak 5 kg pakan yang sudah kita siapkan dan yang kedua adalah air bersih tentunya 1 liter dan yang terakhir ya tentu kita persiapkan probiotik nah ini probiotik ini banyak sekali kegunaannya teman-teman ya disamping untuk meningkatkan imunitasi ikan juga dapat meningkatkan kualitas daging nah disini kita menggunakan probiotik petropis dari PT Petropimia Gresik yang banyak sekali keunggulannya untuk teman-teman sekalian yang mau order tentu saja kita ada stop barangnya meli empat ada di bisa dikunjungi di Shopee di Bukunapak dan di Tokopedia kita nanti kita cantumkan di deskripsi ya teman-teman siap nah kita akan coba membibis pakan dengan menggunakan petropis tadi kita sudah siapkan pakan sejumlah 5 kg 1 liter air dan probiotik petropis aturan pakainya adalah ini untuk 5 kg pakan ya kita siapkan 1 liter air dan 1 tutup petropis kita larutkan ke dalam air oke setelah kita larutkan ke dalam air seperti ini kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya tercampur dengan baik ya tercampur dengan baik setelah tercampur dan teraduk dengan baik kita siap untuk membibisnya ke pakan sekarang kita bibis sampai merata sampai benar-benar pakan ini agak sedikit lembab kita aduk-aduk terus ini bagus sekali kalau dibibis ya kalau pakan ini dibibis kita kasihkan ke ikan dijamin ikan itu akan sehat terus tidak akan terjadi kembung ya karena kalau dibibis ini agak sedikit lembab dan gampang dicernalat kita masukkan lagi kita aduk-aduk lagi aduk-aduk sampai berat aduk-aduk sampai berat ini sudah sudah agak sedikit rata dan lembab ya ini sangat bagus ini pakan sudah mulai sedikit lembab dan ini sangat bagus sekali setelah kita bibis pakan ini jangan sampai kita kasihkan langsung ke ikan kita ya kita akan fermentasi terlebih dahulu minimal 12 jam atau 1 malam maka kalau kita membibis sore hari seperti ini jam 4 sore lah ya kita akan fermentasikan dulu kita akan diamkan dulu di tempat yang kedap udara seperti ini nah ini tempat biasa saya untuk mempermentasikan pakan yang sudah dibibis dan yang keesokan harinya kita akan kasihkan tekan kita masukkan dulu ke dalam wadah yang telah kita siapkan ini oke ini kita diamkan dulu selama 12 jam atau 1 malam ya biar semakin baik kualitas makannya dan biar meresap dengan baik pula kita tutup oke teman-teman kita akan fermentasikan dulu kita akan diamkan dulu di tempat yang kedap udara seperti ini ya kalau bisa di kedap udara kita diamkan dulu selama 12 jam atau 1 malam nah mungkin itu cara pembibisan pakan ikan yang baik dan yang benar biar meningkatkan kualitas pakan juga oke teman-teman ingat tadi dosisnya adalah untuk membibis pakan ini 1 tutup air 1 liter dan jumlah pakan nya ada 5 kg dibibis lalu kita diamkan di tempat yang tertutup selama 12 jam atau 1 malam mungkin itu yang dapat kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang hobi sama-sama penghobi ikan biar ikannya cepat besar dagingnya berkualitas dan berkualitas sekian dulu sampai jumpa di lanjutan nanti kita akan kasih makan ini ke ikan ya tunggu saja lanjutannya oke sekian dulu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih